Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sisi ini kita akan membahas Subbab 11.2 Sistem Penajiban Pengetahuan Perusahaan Bagian dari Bab 11 Pengelolaan Pengetahuan Para pebisnis saat ini perlu untuk Mengatur dan mengolah Pengetahuan terstruktur maupun Semi terstruktur Pengetahuan terstruktur atau Structural knowledge merupakan pengetahuan Secara eksplisit ada dalam dokumen-dokumen Formal. Sama hanya Dengan aturan-aturan formal yang diperoleh Organisasi dengan mengamati para ahli Dan perilaku mereka dalam pengambilan Keputusan. Tetapi Menurut para ahli, sedikitnya 80% Dari konten bisnis organisasi adalah Informasi semi terstruktur atau Redaktor struktur yang ada Dalam folder, pesan, memo, Proposor, email, grafik, slide, presentasi, reforming Bahkan video yang diciptakan dalam format yang berbeda Dan disimpan dalam banyak lokasi Sistem manajemen konten perusahaan Atau interface and code management system Membantu organisasi untuk mengerola Kedua tipe informasi tersebut Mereka memiliki kapabilitas Untuk menangkap pengetahuan Menyimpanan, pemulihan, distribusi Dan pemeliharaan untuk membentuk Perusahaan dalam meningkatkan pemeriksaan Dan keputusan bisnis mereka Sistem seperti ini melibatkan tempat Penyimpanan dokumen korporat, laporan Presentasi, dan praktek terbaik Demikian halnya dengan Kapabilitas untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan Pengetahuan semuanya terstruktur Seperti email Nah, kita akan lihat Sistem manajemen konten perusahaan Pada gambar 11.3 Dimana Disini adalah pengguna Yang melakukan Permintaan dan layanan Permintaan ke server Dan server akan melakukan layanan Yakni pengguna akan Menangkap penciptakan Menandai Menyimpan dan memulihkan Mengelola dan menigau ulang Serta mendistribusikan atau mempublikasikan Ini akan langsung ke Tempat penyimpanan yang digabungkan Atau disebut unified repository Yang terdiri dari Laporan presentasi Praktik terbaik Memo Slide digital Email Grafik Video Kabar berita Wiki Blog Dan profil pekerja Sistem manajemen konten perusahaan Yang utama Juga memungkinkan Bagi para penggunanya Untuk mengakses sumber eksternal Dari Informasi Seperti kabar berita Penelitian Dan mengkomunikasikan Melalui email Chat Pesan instan Kolom berdiskusi Dan konferensi video Mereka juga Mulai memadukan Blog Wiki Dan alat Bantu jaring sosial Perusahaan lain Open Text Corporation IMC Atau dokumentum IBM Dan Oracle Corporation Merupakan Para pemasok terdepan Dalam bidang Perangkat Lunak Atau software Manajemen konten perusahaan Permasalahan Chrome Pokok dalam mengelola pengetahuan Adalah penciptaan Skema klasifikasi yang tepat Atau taksonomi Taksonomi Untuk mengorganisasi Informasi Kedalam kategori Yang bermanfaat Sehingga dapat Lebih mudah diakses Ketika kategori-kategori Memilah-milah pengetahuan Telah diciptakan Maka tiap-tiap Ojek pengetahuan Perlu untuk ditandai Atau dikelompokkan Sehingga dapat Lebih mudah Untuk dipulihkan Sistem manajemen konten Perusahaan Memiliki kapabilitas Untuk menandai Berinteraksi Dengan database Korporat Dan tempat Penyimpanan konten Serta menciptakan Portal pengetahuan Perusahaan Yang menyediakan Suatu titik akses Dunggal Terhadap Sumber daya informasi Perusahaan Yang bergerak Dalam bidang Penerbitan Periklanan Penyiaran Dan hiburan Atau entertainment Memiliki Benar khusus Untuk menyimpan Dan mengelola Data digital Tidak terstruktur Seperti foto Cita grafik Video Dan konten audio Sebagai Kita ambil contoh Coca-Cola Harus tetap menelusuri Semua citra merk Coca-Cola Yang telah diciptakan Pada masa yang lalu Di semua kantornya Di seluruh dunia Untuk Mencegah adanya Bekerjaan yang Redudan Dan variasi Dari citra merk Yang standar Sistem manajemen Asset digital Atau digital Asset manajemen Sistem Membantu Perusahaan Untuk Mengklasifikasi Menyimpan Dan Mendistribusikan Objek-objek Digital tersebut Berikutnya Kita akan membahas Sistem jaringan Pengetahuan Sistem jaringan Pengetahuan Atau Knowledge Network System Membahas Mengenai Permasalahan Yang timbul Ketika Pengetahuan Yang tepat Tidak Dalam Bentuk Dokumen Digital Tetapi Sebagai Gantinya Berada Dalam Memori Para Ahli Individual Dalam Perusahaan Sistem Jaringan Pengetahuan Memberikan Direktor Secara Online Dari Para Ahli Corporate Dan Profile Mereka Dengan Perincian Mengenai Pengalaman Kerja Mereka Proyek Publikasi Dan Gelar Pendidikan Alat Bantu Pencarian Mempermudah Para Karyawan Untuk Menemukan Para Ahli Yang Tepat Dalam Suatu Perusahaan Sistem Jaringan Pengetahuan Seperti High Feminist Esme Melikuti Tempat Penyimpanan Konten Yang Dihasilkan Oleh Para Ahli Beberapa Kapal Bilasi Jaringan Pengetahuan Termasuk Dalam Manajemen Konten Perusahaan Termuka Jaringan Sosial Dan Produk Berangkat Donal Kolaborasi Berikutnya Kita Membah Selan Kolaborasi Dan Alat Bantu Sosial Di sini Kita Telah Mengenal Sosial Bookmarking Yang Memberikan Manfaat Untuk Mencari Dan Berbagai Informasi Dengan Memimpinkan Bagi Para Penggunanya Untuk Menyelamatkan Serta Menyelamatkan Hukum Mereka Di Halaman Web Di Situs Publik Dengan Mendendai Hukum Tersebut Dengan Kata Punci Penandaan Penandaan Ini Dapat Digunakan Untuk Mengatur Dan Mencari Teks Dan Gambar Daftar Penandaan Dapat Dibagikan Dengan Orang Lain Untuk Membantu Mereka Dalam Menemukan Informasi Mengenai Ketertarikan Taksonomi Dicipakan Pengguna Dirancang Berbagai Bookmark Yang Disebut Dengan Osonomis Delisius Slash Dot Interest Merupakan Situs Sosial Bookmarking Yang Terkenal Bayangkan Seandainya Kita Merupakan Bagian Dari Tim Yang Melakukan Penelitian Atas Daya Angin Jika Kita Melakukan Pencarian Dengan Web Dan Menemukan Laman Web Yang Releven Mengenai Daya Angin Maka Kita Akan Menekan Tombol Bookmark Dari Situs Bookmark Sosial Dan Menciptakan Penandaan Yang Mengidentifikasi Tiap Dokumen Web Yang Tidak Temukan Yang Terdapat Kaitannya Dengan Daya Angin Dengan Menekan Pada Tombol Penandaan Atau Teg Situs Di Jaring Sosial Maka Kita Akan Milih Daftar Dari Seluruh Penandaan Yang Telah Kita Buat Dan Perusahaan Memerlukan Cara-cara Untuk Tetap Menelusuri Dan Mengelola Pembelajaran Karyawan Dan Untuk Menintegrasikan Sepertinya Kedalam Manajemen Pembelajaran Mereka Dan Sistem Corporate Lain Sistem Manajemen Pembelajaran Atau Lio Manajemen Sistem Atau LMS Menyediakan Alat Bantu Bagi Manajemen Pengiriman Pembelajaran Serta Penilaian Berbagai Tipe Pembelajaran Dan Temporal Mendukung Berbagai Metode Pembelajaran Seperti CD Room Video Yang Dapat Download Kelas Berbasis Web Instruksi Secara Live Dalam Kelas Secara Online Serta Membunyai Pembelajaran Kelompok Dalam Forum Online Sesi Tanya Jawab Demikian Pembahasan Sesi 11.2 Sistem Manajemen Penetakuan Kurang Lagi Sama Maaf Assalamualaikum Wb Wb